Intro Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial telegram pada Jumat 3 November 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi pangkalan perbaikan angkatan bersenjata Ukraina yang hancur total. Serangan yang brutal diluncurkan Rusia berhasil meluluh lantakkan tempat peralatan militer Ukraina. Terbukti ada satu kendaraan militer Ukraina tampak kosong dan hancur berkeping-keping. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar kerugian panjang angkatan bersenjata Ukraina. Rusia melaporkan secara total 517 pesawat Ukraina dan 253 helikopter. 8.431 kendaraan udara tak berawak. 441 sistem rudal anti-pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari Kubukiv, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 930 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 302.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-618. Jepun kutus. Padamenu muda dan dalam sehari terakhir untuk memperkenalkan kesempatan besi, Pergi kekotus terus melakukannya syaplam kelian yang menyamu. Kementerian pulang untuk memperkenalkan maklumat kekotus tertawa, Pergi kekotus terus dilengkapkan kekotus dan kekotus dan kekotus. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton